Di tengah ancaman serangan balasan Iran ke Israel, Teheran dilaporkan memasok sejumlah rudal taktis jarak pendek Fateh-360 ke Rusia. Laporan ini membuat Amerika Serikat meradang. Negara yang juga memasok senjata untuk Ukraina tersebut tak terima jika Iran menjual senjatanya ke Rusia. Washington mengancam bakal merespons dengan keras jika Iran mengirimkan senjata kepada Rusia. Laporan itu muncul pertama kali di media Amerika Serikat, The Wall Street Journal, WSJ. WSJ menyebut laporan mereka berdasarkan bukti yang diberikan oleh pejabat-pejabat AS dan Eropa. Rusia dapat bersiap untuk membeli rudal buatan Iran akhir bulan ini karena Teheran dan Moskow memperkuat hubungan mereka yang semakin dekat di tengah perang di Ukraina. Laporan juga datang dari lembaga pemikir Institute for the Study of War yang menyebut pejabat senior militer Rusia dan Iran meninjau senjata canggih Iran di kedua ibu kota pada bulan Agustus dan September. Satu pilihan yang mungkin tersedia bagi Kremlin adalah rudal balistik jarak pendek FAT-360, serta rudal jarak jauh lain yang dirancang Teheran dan dikembangkan selama beberapa dekade terakhir. Keluarga Rudal FAT-360 merupakan keluarga dari FAT-110 awalnya merupakan rudal yang tidak akurat pada akhir 1990-an. Namun Iran mengembangkan versi baru yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya. FAT-110 adalah rudal yang menunjukkan pendekatan Iran terhadap pengembangan rudal. Teheran membangun kemampuannya secara bertahap untuk membuat setiap generasi rudal yang didasarkan pada FAT-110 awal menjadi lebih efektif dan akurat. Iterasi FAT-110 yang paling modern sekarang menjadi rudal berpemandu presisi yang sangat, sangat bagus. Sistem ini telah menjadi sangat serba guna, efektif, dan mudah digunakan. FAT-110 adalah rudal balistik propelan padat jarak pendek, yang mampu membawa muatan hingga 500 kg. Rudal ini kemungkinan besar ditujukan untuk mengirimkan hulu ledak-peledak tinggi, bahan kimia, atau submunisi, dan diperkirakan berkemampuan nuklir. Beberapa versi memiliki jangkauan hingga 500 km, atau 300 mil. Ini membuatnya setara dengan sistem rudal taktis Angkatan Darat, Attachms, milik militer AS, atau rudal jelajah jarak jauh Taurus buatan Jerman. Meskipun Presiden AS Joe Biden telah mengindikasikan kepada Kiev bahwa Washington akan menyediakan Attachms untuk Ukraina, belum ada rincian lebih lanjut yang dikonfirmasi. Rudal FAT-110 dengan jangkauan 300 mil secara umum sebanding dengan Attachms. Keduanya menggunakan navigasi yang sama, meskipun FAT-110 lebih besar dan lebih berat dan Attachms kemungkinan lebih akurat dan andal tetapi lebih mahal, tulis laporan Newsweek beberapa waktu lalu. Bagi Rusia, rudal tambahan yang relatif murah mungkin terbukti berguna untuk upaya perangnya yang melelahkan di Ukraina. Rusia telah meluncurkan serangan rudal hampir setiap malam di wilayah Ukraina selama berbulan-bulan, seringkali menembakkan beberapa jenis rudal yang berbeda dalam hitungan jam 1 sama lain. Meskipun analis telah menyarankan bahwa Rusia tidak akan kehabisan rudal meskipun telah menghabiskan persediaannya, biaya peluncuran rentetan rudal bertambah jika terus digunakan. Moskow kemungkinan besar ingin menyimpan sejumlah rudal cadangan di luar Ukraina, untuk digunakan jika terjadi konfrontasi yang lebih luas dengan NATO, kata Newsweek. Terima kasih telah menonton!